Cancer, ini adalah general reading, tidak akan selalu sesuai dengan seluruh kalian Apa yang akan anda temui rasakan 7 hari ke depan sehingga berpasangan dan urusan rezeki anda Juga ada jawaban dari semesta dari beberapa sumber dan not to self nantinya Baiklah, mari kita mulai untuk single Ada kelegaan, tampaknya untuk 7 hari ke depan, ada jalan keluar, ada penyelesaian opsi Sehingga ada perasaan plong untuk masalah-masalah berakhir, bisa juga mengatakan semacam itu Atau jawaban-jawaban pada akhirnya anda dapatkan apapun itu Ada pergerakan yang positif untuk live anda di 7 hari ke depan Juga ada kesembuhan disini, dan untuk beberapa dari anda tampaknya akan memutuskan untuk move on saja Entah apa yang mencolek anda, sehingga anda memutuskan untuk better move on saja Dan jika saya sampaikan sebagai pesan Apapun itu yang menjadi hambatan bagi langkah anda ke depan Move onlah saja, buang jauh-jauh, kubur, tinggalkan Akan ada perubahan yang positif dalam live anda disini Jika anda melakukan perubahan, akan ada perubahan yang positif No komunikasi, no komunikasi Tentang urusan apa disini, akan berakhir Akan terjalin komunikasi lagi Rasa sakit hati-sakit hati Sebaiknya, seperti yang saya sampaikan tentang Anda belum move on karena satu dan lain hal Dan mengakibatkan sakit hati Dan memenjarakan diri anda sendiri Lepaskan saja, buanglah saja Move onlah saja Anda akan bertemu dengan banyak hal baik Banyak hal berkualitas Ada banyak hal yang lebih penting Untuk anda kejar Lebih penting untuk anda dapatkan Lebih penting untuk anda gapai Di depan sana Untuk bacaan lainnya disini Tampaknya ada PDKT-PDKT yang semakin gencar dilakukan Entah seseorang kepada anda atau vice versa Ada perasaan atau hati yang semakin mantap untuk seseorang Urusan cinta Di luar cinta Untuk berpasangan Setialah terhadap komitmen yang sudah anda letakkan Untuk hidup berpasangan disini Ya menjadi masukan untuk anda Tampak disini untuk anda yang baik-baik saja Situasi anda cukup baik Cukup stabil Memberikan yang terbaik untuk pasangan Hidup berpasangan berupakan prioritas Bagi anda yang memiliki hubungan tidak baik-baik saja Solehkan untuk anda Setialah kepada komitmen yang sudah anda letakkan Penuhi janji-janji yang sudah anda buat Ada potensi-potensi untuk beberapa dari anda melanggar janji Melanggar komitmen Perselingkuhan Untuk anda yang tidak baik-baik saja Turut campurnya seseorang Yang mendominasi Lebih mendominasi situasi Daripada kalian yang memiliki hubungan sendiri Mertuakah Seseorang penting disini Terlalu ikut campur Atau mendominasi Hubungan yang seharusnya milik kalian saja Orang lain Orang tua Kakak, adik Entahlah Atau pimpinan anda disini Lebih mendominasi hubungan kalian Daripada anda dan pasangan anda sendiri Entahlah disini kenapa Orang luar tersebut Yang mengatur Atau sok ngatur Hubungan kalian Pimpinan Bos Terasa ada yang Terlalu masuk Dalam hubungan kalian Atau bisa juga disini Ada yang Berselingkung Dengan Pimpinan Dengan rekan kerja Atau bos Anda disini Semacam itu Ya Pimpinan anda Bos anda Ada uang Kemudian Mengatur hubungan Kalian Berselingkuh dengan atasan Ada gambaran untuk Beberapa dari anda terjadi Perselingkuhan yang semacam itu Perselingkuhan yang Didominasi oleh keuangan Berselingkuh demi Mendapatkan Keinginan Demi Keinginan untuk Mendapatkan Keuangan yang lebih baik Atau Kehidupan yang lebih baik Maka berselingkuh Dengan Pimpinan Rekan Bos Yang Jelas keuangan Lebih baik Semacam itu Male Female disini Berselingkuh untuk Menaikan nilai hidup Intinya Semacam itu Soalnya itu saya mungkin Untuk Anda yang Melakukan perselingkuhan disini Entah siapa Crosswater Vice versa Jika boleh saya mengatakan disini Seseorang yang berselingkuh ini Tidak memiliki rasa bersyukur Padahal hubungannya yang sekarang Seharusnya baik-baik saja Tetapi karena tidak memiliki rasa syukur Maka selalu ingin dan ingin lebih Semacam itu Sehingga Ya Terjadi perselingkuhan Meremehkan Pasangan Dan Kongret Untuk Anda yang baik-baik saja Disini akan ada kehamilan Untuk beberapa Anda Ada Hadiah-hadiah Entah siapa Kepada Siapa Wow Situasi yang cukup stabil Untuk tujuh hari ke depan Karir Anda Tampaknya disini ada orang-orang lama Yang sudah merugikan Anda Secara karir Anda Atau mungkin keuangan Anda Akan muncul lagi di hadapan Anda Jaga baik-baik saja Jaga baik-baik diri Anda Entah kenapa Kemunculan mereka ini Pun bertujuan untuk Merugikan Anda lagi Mengecewakan Anda lagi Menganggap Anda seorang yang bisa dimanfaatkan Bisa ditipunya Bisa diperbodohinya Sehingga Mereka akan datang lagi kepada Anda Merayu-rayu Anda Semua intinya segala hal baik yang dia katakan Entah ada kalimat maaf bahkan Tapi melihat ini Berpotensi untuk Merugikan Anda lagi Jaga baik-baik Situasi Anda Urusan karir Anda Tetaplah berada di atas rel Anda Jangan goyah Jangan luluh Semacam itu Masukan untuk Anda Ada potensi Anda akan Terugikan untuk Tujuh hari ke depan Dengan berbagai sumber Dan bentuknya Sesuai dengan apa yang saya sampaikan Berasal dari orang lama Yang datang kembali Merugikan Anda Atau Bisa jadi Beberapa dari mereka Adalah orang baru Yang pun hanya ingin Memanfaatkan Kebaikan Yang Anda miliki Situasi baik Anda Hati baik Anda Untuk urusan karir Anda Overall disini Untuk masalah karir Anda Secara sendiri Adalah baik-baik saja Tadi adalah Rambu-rambu Untuk Anda Dan Keuangan Anda bisa Mewujudkan Segala hal Yang berhubungan Dengan keuangan Membeli apa-apa yang Anda Sukai Mewujudkan Menjadikan Apa-apa yang Memang membutuhkan Keuangan Dan Anda bisa Mewujudkannya Apapun itu Entah Bertamasya Berbelanja Dan serupa lainnya Mendirikan Mendirikan sebuah usaha Memberikan hadiah Menjadi sponsor Berinvestasi Keuangan yang cukup baik Cukup makmur Ada rejeki-rejeki Tidak terduga Bantuan-bantuan Tidak terduga Dengan berbagai bentuk Dan sumbernya Beberapa dari Anda Memiliki sumber-sumber Keuangan baru Tidak hanya satu Tapi beberapa Sumber Keuangan baru Ada kemakmuran Ada hujan uang Banjir uang Mungkin mudahnya Semacam itu Untuk masalah Keuangan Anda 7 hari ke depan Dan pun di sini Soal keuangan Hati-hati Dengan orang-orang Yang hanya Ingin mengambil Sesuatu yang bernilai Dari Anda Dalam hal ini Keuangan Mungkin Beramai-ramai Merapat kepada Anda Untuk berhutang Kepada Anda Salah satu contohnya Karena melihat Kemakmuran keuangan Anda Pun beberapa dari mereka Karir Anda Apalagi Yang akan Anda temui Rasakan Ada fondasi yang kuat Di sini Atau bangun Fondasi yang kuat Jika saya luaskan Semacam itu Entah Apapun di sini Entah dalam love life Dan karir Anda Bangunlah Fondasi love life Dan karir Anda Dasar Love life Dan karir Anda Dengan kuat Atau mengatakan di sini Anda sudah Memiliki Fondasi yang kuat Maka jaga baik-baik Fondasi Bangunan Anda Tersebut Kesuksesan Anda Tersebut Dalam hal ini Dalam love life Dan karir Anda Jangan mudah Jangan mudah dirong-rong Jangan mudah dirontokkan Congratulations Atau Anda Saat ini Jatuh bangun Membangun Love life Dan atau karir Anda Anda akan Mendapatkan Kesuksesan Dari kerja keras Anda Saat ini Entah yang mana Berhati-hati Dengan Seseorang Yang bermuka Dua Di sana Mengatakan Teman Yang bermuka Dua Diluaskan Orang-orang Yang bermuka Dua Di depan Dan di belakang Berbeda Dan berikutnya Wow Beberapa dari Anda Akan ditunjuk Menjadi seorang Pemimpin Orang-orang Memandang Anda Layak Untuk menjadi Seorang Pemimpin Dan untuk Bacaan lainnya Anda saat ini Kembali lagi Dengan jatuh Bangunnya Anda Saat ini adalah Anda Menuju Semakin dekat Dengan Sukses Anda Jawaban dari Semesta Sementara Saya mengsapel Kartunya Silahkan fokuskan Pertanyaan Anda Dan jika Membutuhkan Waktu lebih Silahkan Anda Pause Jawaban untuk Anda Di depan Sana Ada yang Lebih baik Maka bisa Berarti Ini kurang Baik Untuk Anda Bahkan Ini Tidak Baik Untuk Anda Angka Angka Jika Jawaban Anda Berbentuk Angka Angka Depan Tengah Belakang Kode-kode Apakah 3674 57 31 3584 85 52 97 Sorry 79 53 56 Angka Belan Tahun Kelahiran Atau Angka Angka Handphone Kendaraan 16 7 1 6 9 55 55 Angel Nomor Untuk Anda Ada Perubahan Banyak Perubahan Lakukan Perubahan Huruf Jika Jawaban Anda Berbentuk Huruf L U G T B Huruf Depan Tengah Belakang Panggilan Saya Nama Panggung Tempat Asal Tempat Tujuan WBM A V X Agilan Saya Apalagi Harap Sesuaikan Dengan Detail Anda X G S Nama-nama Bulan Oktober Mei November Agustus Februari November Juni Maret Sodiak Jika Jawaban Anda Berbentuk Sodiak Inilah Mereka Taisus Cancer Sagittarius Taurus Aquarius Scorpius Sagittarius Ini adalah Sodiak Orang Baik Yang Akan Hadir Dalam Kehidupan Anda 7 Hari Kedepan Membawa Kabar Baik Rejeki Prospek Hadiah Libra Virgo Libra Sagittarius Cancer Cancer Scorpio The Mini Yang Double Energinya Lebih Kuat Dari Yang Lainnya Atau Mungkin Perlu Menjadi Sorotan Untuk Anda We Kind To Animal Rhythm Power Spirit Show Jika Ada Juga Mungkin Panggilan Sayang Memiliki Panggilan Sayang Adal Mungkin Hewan Yang Anda Sukai Yang Anda Pelihara Persuat Surveys Versa Purita Beruang Kutuk Kadal Monyet Beruang Beberapa dari Anda Diharapkan untuk menjadi Seseorang yang lebih cerdik Lebih Smart Dalam beradapan dengan orang Dalam melihat situasi Beberapa dari Anda mungkin akan bertemu dengan sesuatu Yang dimana Anda perlu Usaha Lebih Tenaga Lebih Untuk bisa Melewatinya Itu berupa Hambatan Rintangan Perlawanan Mungkin Pagar Dimana Anda perlu Usaha Lebih Dan Atau Kecerdikan Kepandayan Untuk bisa Aku bukan teman sepi Aku bukan seorang pilihan Prioritaskan aku Atau tinggalkan aku Dan aku mencintaimu Tapi Kamu bukan milikku Terparti Menyukai milik orang lain Message from Universe Saya menebarnya dalam bentuk pilih kartu Walau tidak menjadi pilihan Anda Tetapi mengenali hati Anda Bisa jadi Itu pun adalah untuk Anda 1, 2, 3 Silahkan Paul Jika Anda membutuhkan Waktu lebih Kartu pertama Cari keseimbangan Dalam love life Dan karir Anda Beberapa dari Anda Mungkin disini Berada dalam sebuah situasi Terlalu banyak memberi Terlalu banyak menerima Terlalu banyak memberi kesabaran Terlalu banyak menerima cacian Ya Kira-kira semacam itu Atau disini Mungkin keseimbangan dalam Pikiran, hati, jiwa, dan raga Anda Jiwa dan raga mungkin mencari kesembuhan Melakukan healing Karena sedikit mungkin berkendala Atau tidak seimbang Sedang penat Getih, lesu, lemas, kurang bergairah Carilah kesembuhan Bisa juga untuk melebar lagi semacam itu Bercahayalah untuk Anda yang berada di Kartu kedua Alias tunjukkan diri Anda Kehebatan Anda Kepiawaian Anda Dan serupa lainnya Tunjukkan diri Anda Kartu ketiga Jadikan bentuk Apa yang menjadi Catatan-catatan Anda Ide-ide kreatifitas Anda Jadikan bentuk Baiklah Sampai disini dulu Semoga bermanfaat Thank you for watching See you